Sekarang kita bertemu dengan Pak Misman dari Pemeluk Paham Diri Jiwa Pribadi, Rahayu Pak Misman. Ya, kita akan memulai berdialog. Saya mau wawancara Pak Misman ini mengenai topik Buwono Alit, Buwono Ageng atau Jagat Cilik, Jagat Gede atau Dunia Kecil dan Dunia Besar. Nah ini bagaimana Pak Misman penjabarannya dari teman-teman Paham Diri Jiwa Pribadi terhadap Buwono Alit dan Buwono Ageng tadi itu Pak Misman? Agak keras Pak Misman, nggak terdengar ke sini nanti. Buwono Alit dan Jagat Cilik atau Jagat Gede itu duduknya atau lungguya sama guru pribadi. Duduknya atau teman-teman ma guru pribadi. Guru pribadi? Ma guru pribadi. Ma guru pribadi itu artinya? Bistiranya ma guru. Ini jagat gede, yang sambung bisa rujuk kecil. Enggak ma gurunya sendiri itu artinya ma guru. Itu istilahnya agak ucapan yang kayak kemarin diwabung. Iya, iya itu. Jadi, nah itu kan sekarang berarti kan kita ingin tahu ucapan yang tadi itu. Jagat Cilik, Jagat Ageng, ma guru pribadi. Marang diri pribadi, berarti ma guru itu berguru sama kita. Justru pada diri pribadi manusia. Diri pribadi manusia itu yang menjadi tempat bergurunya untuk jagat alit dan jagat ageng tadi, Jagat Cilik. Jagat besar itu tadi. Terus kemudian apa lagi Pak? Ya itu, itu gini, perlu diucap, diucapkan. Nanti mungkin Pak Cahaya kan bisa nyernah biarpun sedikit-sedikit. Nyerah? Nyernah, maksudnya. Oh, nyernah, iya, iya, iya. Jadi, dari ucapan ma guru pribadi itu nanti Pak Cahaya kan bisa koreksi dari ucapan. Dari doa-doa itu lah kasarannya. Dengan berbagai macam doa tadi. Jadi, Israel itu dari Anasir empat atau dari Jagat Gumelar yang kita masukkan di Jagat Cilik. Setelah masuk, dikembalikan lagi ke Jagat. Jadi, dari saring sambung-sambungan, Pak. Oh, jadi dari Jagat Gumelar, Jagat Ageng tadi, dari dunia yang ada ini, diserap atau dimasukkan ke dalam diri. Kemudian dikembalikan lagi ke Jagat Gumelar. Terus nanti kembali lagi dari ketika sudah kembali ke Jagat Ageng, masuk lagi, jadi ada siklus semacam itu ya. Ada, jadi ini yang manusia, ini kemudian alamnya, itu ada perputaran. Dari manusia menuju alam, terus menuju manusia lagi, dikeluarkan lagi, begitu. Nah, ketika masuk ke manusia itu, masuknya itu bagaimana maksudnya itu, Pak? Jadi, ini yang perlu di ucap. Jadi, biar Pak Cahaya nanti tahu. Iya, kan? Biar tahu. Mulai tahu, Pak, ya? Iya, iya. Gimana? Suung adem panas. Tepu'e doyo adem panas, dadi aku. Doyo gumelar, sing asale soko sedulurku. Sing asale soko angin, liwat irung, manggun paru-paru lanlimpoku. Sing asale soko geni, liwat uping, manggun jantung lanatiku. Sing asale soko banyu, liwat motor, manggun ginjilan teparasku. Sing asale soko bumi, liwat cangkem, manggun waduk, lanatrem peluku. Ini sudah masuk. Ini dari bumi. Doyo kekes, doyo gedadane kerdasiragaku. Manggun telengi wadukku, sifatmu moho kuoso. Metu liwat cangkem, wujud suaraku, manggun bumi, dadi doyo kekuatanku. Robu, liwat nafas, tunggu akal, sifatmu moho adil. Doyo adem, doyo gedadane adem merah kaku. Manggun telengi wadukku, sifatmu moho agung. Metu liwat motow, jod panduruku, manggun banyu, dadi doyo kekuatanku. Melogu, liwat nafas, tunggu pikir, sifatmu moho adil. Doyo panas, doyo gedadane panase ragaku. Manggun telengi jantungku, sifatmu moho murah. Metu liwat kuping, wujud pangrumuku, manggun geni, dadi doyo kekuatanku. Melogu, liwat nafas, tunggu, angen-angen, sifatmu moho adil. Doyo anget, doyo gedadane adem merah kaku. Manggun telengi paru-paruku, sifatmu moho asik. Metu liwat irong, wujud pangrumuku, manggun angin, dadi doyo kekuatanku. Melogu, liwat nafas, tunggu batin, sifatmu moho adil. Alusi lunggu krentak, sifatmu moho suci. Wijiku sopa moho suci, bareng rohso jati. Madep guru jati. Pasrah iwan moho tungga. Tuhan seru sekalian alam. Tuhan seru sekalian alam. Wah, cukup menarik tadi, apa itu, goa yang diucapkan, mantra juga itu ya. Mantra Jawa, nah ini mungkin teman-teman yang ingin tahu, ingin belajar, kan enak ini jadinya, kalau Pak Misman nanti ada teman yang bertanya, Pak gimana sih Pak Janya, lihat aja videonya, daripada capek-capek ngajarin lagi, ngapalkan, ini sedemikian panjang tadi hafal semuanya ini Pak Misman, ini kan luar biasa ini, ya apa itu, kita perlu untuk meninjau mungkin, apa itu, satu persatu ya Pak Misman, yang pertama tadi diucapkan yang masuk itu hobo apa Pak, ada macam-macam, angin, angin pertama, jadi itu angin itu, jagat gemelalnya, artinya angin yang ada di alam semesta ini ya, nah itu, bagaimana angin itu, bisa apa itu, tadi kata-katanya tentang hobo angin tadi, berarti angin kan maksudnya lewat hidung Pak ya, ya, mangon paru-paru, lanlimpohku, ya, 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 yang air, lewat moto, mangon ginjil, lancam parasku, hmm, gini, kalau air kok lewat mata Pak, bagaimana Pak, itu, dari diupas dari gini, kita seandainya kita mandang seseorang jebet, ya, dan, mandang seseorang, kan rasanya timbul pikiran kita, Jadi timbul pikiran kita Sehingga saya lihat Pak Cahaya Bapak ini kok Dibawa sekali ya Kasarnya gitu Lumbutnya gitu Gitu ya Jadi Air yang ada di Jagat Gumelar ini Maksudnya lewat mata Kalau angin tadi lewat hidung Menjadi daya Manggun Paru-paru Itu hubungannya dengan Yang apa tadi Kalau yang anget tadi kan Yang suci Tadi sifatnya mau ngasih Oh mau ngasih Jadi Menjadi Pengasih ya Menyayangi Menyayangi sesama manusia Sesama hewan Bukan sesama hewan Beda manusia Menyayangi sesama manusia Dan makhluk-makhluk yang lainnya Hewan juga Termasuk juga makhluk yang halus juga Semuanya di asihi Itu ketika kita bernafas Itu mengasihi Terus kemudian ketika Dari air yang masuk lewat mata Terus Sifatnya Mohagung Oh Sifat Dikinjal Sifatnya Maha Agung Jadi mangsa Oke pak Terus selanjutnya Apa lagi pak Amisman Terus api Hati Kan mulai dari tadi Angin Terus kemudian air Oh api 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 itu Lipat kuping Lapit telinga Menjadi jantung Dan hati Menjadi jantung Apa-apa Anget 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 Sifat Sifatnya apa itu Sifatmu Sifatmu Kalau apa Kalau yang jantung dan hati tadi Sifatmu mohon murah Oh mohon murah Jadi mohon murah Lewat Telinga Tadi ya Oh gitu Terus Selanjutnya lagi Dari Bumi Bumi Jadi Tanah itu ya Tanah Itu Masuk melalui Lipat cangkem Oh liat Oh karena dimakan Lipat cangkem Manon waduk Tan remperluku Oh Sifatmu Mohokuwasa Maha kuasa Yang tadi pertama Maha agung Ini maha Maha kuasa Yang angin Maha kuasa Terus Geni Mohokuwasa Air Mohokuwagung Bumi Bumi Mohokuwasa Mohokuwasa Ya 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 Mulai dari awal Tadi Angin Itu Mohok AC AC Terus Kemudian air Maha Api Api dulu Api Api dulu Api Maha murah Terus kemudian air Mohokuwagung Mohokuwagung Bumi Mohokuwasa Maha kuasa Ada lagi Pak? Sudah Jadi itu ada empat Empat elemen alam Di Jagad Gumelar Jadi Masuk Itu Terus kemudian keluarnya Sebagai Maha Tadi ya Maha Jadi Tata caranya Seperti itu Pemahaman-pemahamannya Ya Cukup Bagus sekali Gitu Apa itu? Nah Adakah dampaknya Pak ya Ketika misalkan Satu elemen tadi Angin Yang Dipahami Masuk ke Hidung Lewat hidung Tadi Terus kemudian Membawa Sifat Maha AC Tadi itu Ya dampaknya Memotivasi orang Juga agar Menjadi Polas AC Polas AC Nah itu Sebenarnya kan prinsip Manunggaleng Kau melawan gusti Ya itu Pak ya Jadi Sifatmu Yang tadi Moh AC Maka sifatku Ya juga harus AC Akhirnya Yang situ Mohnya Yang disini Yang Kau lonya Itu yang menjadi AC Terus kemudian Kalau yang Lain-lainnya Seperti Moh Kuoso Tadi itu Apa itu Bumi Yang kemudian Kita makan Terus kita menjadi Kuoso Nah ini Apa bukan Menjadi Sifat Adikang-adikung Mau kuoso Tadi Mau kuoso Kan kuoso Ulu Pawatunun bumi Kan lu Uripe Menungso Ulu Tetukulannya Sekeru bumi Tadi sari-sari Sari-sari Untuk Pemusia Kuoso Buhai Kan sering Berarti Adikang-adikung Nggak ada Oh berarti Tadi kuoso Hubungannya Dengan Tumpang putih Tadi Jadi 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 Terus Apa Menjadi Malas Atau menjadi Tidak bergairah Kedika hidupannya Tapi bahwa Diberi kekuasaan oleh Tuhan Itu juga Gunakan Kekuasaan Untuk bisa Berbuat Sesuatu Di dunia ini Semasa hidup Ya Kan hidup itu Waktunya Terbatas Jadi ada Apa itu Kalau Orang-orang itu Ada cekloknya Ada 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 Jam Ada jamnya Jamnya Hidupnya manusia ini Terbatas Dimanfaatkan Sebaik mungkin Dengan kekuasaan Tadi Agar bisa Berbuat Ya Untuk Sesama manusia Untuk Masyarakat Untuk Bumi ini Agar bisa Ya Memayu Ini buono Tadi Apa Memayu Ini buono Tadi Buono Sudahayu Buono Tapi Memayu Dipercantik Mempercantik Bumi Yang sudah Cantik Itu kan Kemahaman Apa Kebatinan Jawa Yang Luar biasa Untuk Di Telah Itu ya Makanya Adiluhung Banget Pak Adiluhung Ya Makanya Kalau Disini Yang saya Usapkan Termasuk Manggur Badi Ya Mensewu Ya Ini bukan Apa Saya Sudah 15 tahun Tidak pernah Masuk Angin Jadi Untuk Pribadi Soalnya Manggur Bumi Soalnya Angin Masuk Yang Benar Angin Masuk Ke Hidrum Yang Yang Lain Jadi Akhirnya Dengan Sering Membaca Mantra Itu Kesehatan Juga Menjadi Bagus Prima Kalau Kesehatan Menjadi Prima Ya Ya Itu Tadi Guosonya Jadi Bisa Lebih Dilaksanakan Ya Umur Umur Kita Ya Bisa Karena Kita Dari Kita Menghanyati Apa Yang Diberikan Tuhan Sama Kita Bersyukur Yang Diberikan Tuhan Sama Kita Ya Kita Syukur Sama Oh Gitu Ya Ya Untuk Ke Empat Unsur Tadi Apa Itu Konsep Asihnya Itu Tadi Kan Yang Saya Lihat Diterapkan Untuk Bisa Saling Bermasyarakat Ya Dengan Sesama Manusia Yang Lain Terus Kemudian Konsep Pemurah Itu Tadi Ya Sama Bermasyarakat Agar Agar Tidak Loman Tadi Ya Agar Loman Agar Loman Tidak Belit Gitu Kalau Dagang Itu Juga Gitu Ada Prinsip Gitu Dagang Yang Murah Yang Penting Yang Beli Banyak Gitu Kan Itu Ano Pak Kalau Saya Biar Banyak Bujuan Kopi Saya Punya Hasil 100 Ribu Itu Harus Sisi Kan 5 Ribu Oh Ada Begitunya Kadang-kadang Itu Bisa Dikumpulkan Terus Nanti Untuk Pahargaan Surah Itu Bisa Dibutukkan Untuk Terbanan Itu Ketika Dilakukan Seperti Itu Ya Akhirnya Dimakan Bersama Sama Oleh Masyarakat Nantinya Kan Jadi Disitunya Bukan Bukan Hanya Secara Langsung Menjual Kopinya Murah Gitu Bukan Enggak Wajar Kalau Itu Juga Wajar Dan Malah Lebih Lagi Dengan Sifat Ini Memang Ada Pengaruh Psikologis Memotivasi Ketika 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 Diri Kita Berbuat Baik Atau Ada Langsungnya Apa Maksudnya Begini Ya Minimal Orang Yang Tahu Atau Orang Yang Merasakan Bahwa Itu Perkumpulannya Pak Misman Disitu Terus Kemudian Dia Ikut Makan Nasi Kuning Misalkan Gitu Suatu Saat Dia Butuh Kopi Kan Kontak Pak Misman Nanti Sebenarnya Ada Sistem Ada Sistem Di dalam Perekonomian Juga Yang Ilmu-ilmu Jawa Bisa Dipergunakan Untuk Pernikatan Perekonomian Bersama Saling Mengisi Sama Seperti Ketika Apa Itu Kita Kemarin Itu Suruh Itu Kita Harus Kenapa Sajen Dengan Pisang Sedungian Banyak Gitu Kan Kalau Tidak Kita Ngasih Orang Yang Berjualan Pisah Bisa Mendapatkan Hasil Juga Itu Kemudian Dibagi Kepada Masyarakat Gitu Itu Hal Yang Dengan Pemurahnya Itu Tadi Yang Dari Elemen Air Apa Api 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 Apinya Bumi Tadi Ya Makanya Polo Pendem Polo Bumantung Semuanya Pemurah Karena Itu Harus Beli Orang Yang Jual Jadi Seneng Kok Langganan Tiap Suruh Itu Kan Jadi Hal Yang Bagus Untuk Perekonomian Yang Selalu Berputar Terus Terus Kalau Yang Air Tadi Moagum Moagum Itu Bagaimana Besar Dampaknya Bagaimana Tentang Moagum Air Itu Kalau Itu Termasuk Pengayuman Utawi Ojosu Ojolali Taksah Nyuun Tuntunan Pepadan Pengayuman Yang Moagum Terus Jangan Lupa Terhadap Pengayuman Pengayuman Gusti Yang Moagum Jadi Tidak Lupa Bahwa Diri Kita Selalu Dilindungi Oleh Apa Itu Oleh Tuhan Makan Ya Dume Sombong Asik Asik Gini Wah Biswan Oh Gitu Maknanya Mengingatkan Manusia Terus Agar Agar Ya Apa Selalu Menebar Kasih Sayang Kepada Sesama Selalu Bersifat Murah Bukan Murah Hati Tapi Juga Murah Rezeki Kepada Siapapun Juga Tidak Sombong Karena Agungnya Tadi Agungnya Itu Bukan Malah Untuk Memicu Kesombongan Tetapi Memahami Bahwa Dirinya Itu Diri Selalu Dilindungi Oleh Tuhan Itu Ya Sampai Kemudian Yang Tadi Mohok Woso Nah Itu Dirinya Juga Dalam Kekuasaan Oleh Tuhan Tadi Dan Ketika Dia Berkuasa Itu Juga Akhirnya Seperti Itu Apa Itu Dia Juga Manusia Itu Artinya Juga Memiliki Kekuasaan Juga Tuhan Manukar Kepulauan 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 Juga Seperti Itu Dan Saya Kira Sama Ketika Itu Mohok Agung Pun Di Satu Sisi Manusia Tidak Boleh Sombong Karena Dilindungi Di Sisi Lain Manusia Juga Harus Persifat Agung Untuk Melindungi Yang Lain Jadi Kalau Ada Orang Yang Demo Demo Lempari Batu Ini Kan Ya Harus Dilindungi Jangan Sampai Demo Kenapa Berbicara Kan Bisa Kenapa Harus Dengan Demonstrasi Itu Memang Ya Prinsip-prinsip Yang Saya Lihat Kemarin Disarankan Ketika Negara Kita Sedang Dalam Kondisi Yang Cukup Rumit Adanya Perpolitikan Yang Demikian Ini Tetap Kita Harus Selalu Ngayomi Siapapun Karena Kita Merasa Diri Kita Diayomi Juga Itu Dampak Dampaknya Seperti Itu Itu Yang Mungkin Saya Pandang Bukan Hanya Siklus Tapi Hubungan Sebab Akibat Saling Mengisi Pentingnya Memahami Ketuhanan Itu Seperti Itu Kalau Kita Dilindungi Dengan Keagungan Maka Kita Berupaya Melindungi Upaya Apapun Yang Dilakukan Sampai Terakhir Kemudian Setelah Selesai Terus Ning Itu Bagaimana Halusnya Lungguh Kerentak Sifatmu Mau Suci Halusnya Lungguh Kerentak Oh Itu Halusnya Itu Disitu Lungguh Kerentak Itu bukan Bukan Elemen Alam E Elemen Alam Termasuk Halus Halusnya Itu Apa Sari Sarinya Angin Sari Sarinya Angin Sari Sari Angin Sari 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 tapi semua itu ada kasar ada halus Pak ada pun lebih yang halus lagi jadi halusnya lungguh kentek jadi disipat muho suci itu yang jadi apa itu kalau angin tadi itu yang masuk ke hidung kalau yang ini ke jidok ya halusnya lungguh kentek di situ masuknya dari situ masuknya ke sini jadi nanti kalau eh disini nanti kalau ada nanti sudah tak enggak masalah susunan di badan lobo nanti saya lebih paham itu lebih panjang lagi Pak iya 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 nanti bisa di jadi halusnya lungguh kentek sifatmu moho suci wiji ku soko moho suci bareng roso jati madep guru jati pasrah juang moho tunggal yang tunggal seluruh sekalian alam kemudian gitu ya 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 jadi setelah kesucian tadi kembali kepada yang mau tunggal jadi ini monoteis benar-benar monoteisme jadi maksudnya pada satu Tuhan kalau ada kepoliteisme kan ada beberapa Tuhan gitu itu tidak memasalahkan mau monoteisme atau teisme yang penting orangnya nggak adik-adikku gitu terserah gitu apa mau menyebab pada Tuhan yang satu atau Tuhan yang banyak itu selama dia bisa berberi kehidupan yang bagus saya kira tidak masalah gitu jadi apa inti-inti dari pelaksanaannya seperti itu dan ketika sudah sampai kepada yang mau suci tadi itu bahwa diri kita juga harus dijaga kesuciannya jangan apa zina macem-macem selingkuh macem-macem gitu ya Pak ya itu memotivasi diri kita seperti itu sampai kemudian terus kemudian ning ya apa itu semetinya itu disitu itu yang dibacakan pada setiap pertemuan ya untuk duduk bersilah begitu ya kemudian gitu rayu itu tadi ya ya baik Pak Misman terima kasih banyak atas penjelasannya kita akhiri dulu pertemuan kali ini nanti kalau ada waktu lagi kita lanjut dengan materi-materi selanjutnya terima kasih rayu 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 Terima kasih.